Sampai jumpa di video selanjutnya Si Yin juga terkena swing-swing-swing dari dirotot dan turu lagi Tidak pandang-pandang rol musuh, mau rol musuh Teng tetap disikat sama ini si Barongsai Dan juga si penyampah handal, awok-awok-awok Melihat si Yin yang udah sekarat dan melarat tanpa banyak cincong si Barongsai pun membuka ulti Dan tidak lupa pakai stiker yang segede gaban untuk menabrak si Yin Preman XP baru Karena udah dendam sejak zaman penjajahan Yin si Preman XP baru pun langsung menculik si Barongsai ke dalam dunia lain Dan memperkaosnya tapi kalian tahulah gaes siapa yang bakalan menang dalam duel ini Yap tidak ada seorang pun yang mati Malahan si Barongsai kena blokade oleh Tante Karina yang nafsunya seribu kali Dan menghantam si Barongsai yang udah sekarat, dasar Tante Karinangen Tot disini si Barongsai mengejar-ngejar Om Tigreal yang udah sekarat Sok jadi pahlawan kesiangan Tante Karina pun membantu Om Tigreal buat kabur Tapi apalah daya keduanya malah mati di tangan si Barongsai Awok-awok mampus kau Tante Karina Melihat Abang Vale yang udah melarat setir Barongsai pun diputar ke arah Abang Vale Dan seketika itu Abang Vale turut terkena gasing dari si Barongsai Hingga disini si Barongsai diicip-icip kepermen aja oleh Tante Karina Dasar Tante-Tante Ini Abang Moskov sok keras udah tau si Barongsai beraninya keroyokan masih aja Sangean, kan mati lu Tidak terima mati berkali-kali dari si Barongsai Si Yin Preman XP mengulang duel dengan harapan bisa menang melawan si Barongsai Abang Ojon minum bandrek, jangan sok keras entar turu deks Anjir kena flameshot padahal udah keren-keren Dua-tiga cowok di mata cewek selalu salah Dahlah, tim Si Yin mengaku kalah Oke, sampai disini dulu rekap alur pertandingan dari gua Sekian dan terima gaji